Alhamdulillah, di hari ini kita bisa menyelenggarakan job fair di tahun 2023 dengan apa itu perusahaan yang hadir di sekolah kami sebanyak kurang lebih 60 perusahaan dan akan merekut sekitar 500 tenaga kerja untuk lulusan SMK di sekitar Kabupaten, Kota Blitar dan sekitarnya kegiatan ini kami rangkai, kami set playing sejak lama karena kami ingin continue di SMK Negeri 1 Kademan ini setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan job fair sebelum kegiatan job fair kami persiapkan akademik untuk anak-anak, skill untuk anak-anak kemudian mental, fisik untuk anak-anak harapannya nanti pada waktu anak-anak melaksanakan rekumen, anak-anak siap segala-galanya dan apabila nanti diterima di dunia kerja, anak-anak akan secara mental maupun fisik kuat dan bisa menjadi pilihan yang terbaik berkarir di masing-masing perusahaannya itu harapan dari SMK Negeri 1 Kademangan semoga kegiatan job fair ini bisa menampung beberapa lulusan SMK di Kabupaten dan Kota Blitar dan sekitarnya yang harapannya membawa keberkaan kepada generasi muda yang lulus SMK ada pun kebanyakan para peserta job fair meliputi fresh graduate yang mendapatkan info dari sosial media seperti contohnya Instagram serta Facebook hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Marisha, salah satu peserta job fair yang pada kesempatan ini melamar di bidang yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki saya mendengar ada job fair ini dari Instagram, informasi Facebook dan iklan dari JTV nah harapan saya disini sama teman saya membawa dua lamaran pekerjaan yang akan saya masukkan ke pariwisata kampung coklat dan SAI ya karena bidang saya itu di bagian pariwisata ya mungkin besar harapan saya untuk bisa masuk ke dua-duanya ya Alhamdulillah bisa membantu mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di kota maupun Kabupaten Blitar dan Jawa Timur sekitarnya sangat membantu Pak, ini karena banyak perusahaan atau PT yang kesini saya terbantu untuk mendapat pelamar membantu pelamar, karena banyaknya yang PT kesini itu mengurangi pengangguran saya ke SMK Kademangan ini berniat ingin mencoba menelamar pekerjaan di beberapa perusahaan menurut saya job fair di SMK Kademangan ini sangat bermanfaat bagi saya selaku fresh graduate atau lulusan tahun 2022 doa saya semoga saya keterima di salah satu perusahaan yang sangat inginkan tanggapan saya sangat baik karena sangat bermanfaat bagi para fresh graduate atau lulusan baru tahun 2022 untuk mencari pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di area tulung agung dan sekitarnya selain mengadakan job fair yang berjalan dengan lancar SMK Negeri 1 Kademangan pada tahun 2023 juga mengadakan purnawiata SMK Negeri 1 Kademangan tahun pelajaran 2022-2023 dengan pertemakan mewujudkan generasi milenial berkarakter Pancasila dan tangguh menghadapi tantangan dunia kerja yang berlangsung di hall Kampung Coklat acara diawali dengan iring-iringan cucuk lampah seluruh wisudawan dan wisudawati tampak tampil berbeda dengan mengenakan jas serta kebaya yang mana momen inilah yang selama ini ditunggu-tunggu yakni sebagai puncak mengeman ilmu di SMK Negeri 1 Kademangan Bapak-Ibu, sekenakan undangan yang bergeruti jadi pada kesempatan ini pula kami laporkan bahwa kesetendir kelas 12 yang akan digi sudah dalam kurnawiata ke-19 berjumlah 668 dengan lancar SMK Negeri 1 selama jurusan agribisnis teman indes sebanyak 128 jurusan agribisnis perikanan air tawar sejumlah 64 jurusan agribisnis teman-teman dan berhenti kultural sebanyak 65 jurusan agribis negara dengan otomotif sejumlah 160 jurusan agribisnis gaya pemasaran sejumlah 124 dan jurusan agribis komputer dan jaringan sejumlah 127 Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kademangan juga menyampaikan sedikit amanah kepada seluruh para wisudawan wisudawati SMK Negeri 1 Kademangan Terus terang Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya kami tentunya manusia dan sudah berusaha semasa mungkin mengelola manajemen lembah baik dengan sebaik-baiknya tapi di sana sini masih ada kekurangan dan sebagainya Bapak, Ibu, POH, Bapak, Ibu, Wani, Muri, di rumah Pantolak, Putra Putri, Panjir Dengan apapun pekerjaannya, kalian syukuri Bapak, Ibu, POH, Bapak, Ibu, Wani, Muri, di rumah Jadi, anak-anak SMK harus punya mindset saya harus berdiri di kaki saya sendiri saya selalu harus bekerja malu kalau sampai kita meminta pada orang tua juga kepada Bapak, Ibu, Wali, Muri tolong arahkan interaktifnya untuk senantiasa bekerja jadi saya mohon anak-anak di rumah tetap yang belum bekerja komunikasi dengan sekolah dan selalu berusaha bagaimana untuk memperoleh kesempatan bekerja Kepala Jabang Dinas Pendidikan Wilayah Pritar juga berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati setelah proses kelulusan segera mengambil ijazah dan menjaga almamater sekolah kemudian kami juga menyampaikan pesan kepada para wisudawan dan wisudawati kami sangat berterima kasih atas informasi dari Bapak-Bapak sekolah tadi bahwa banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri yang banyak melanjutkan kemudian masih ada yang proses dan sebagainya dan juga saat ini juga ada siswa yang sudah bekerja dan tidak bisa mengikuti wisudawati namun demikian kami tetap berpesan apabila nanti anak-anak sudah lulus dari sini yang pertama jangan perlu diingat oleh anak-anak jangan sampai lupa kalau sudah lulus tolong ijazah segera diambil dalam pengambilan ijazah tidak dipungut biaya se-eset pun kemudian yang berikutnya kami sampaikan kepada para lulusan tolong kalau emang sudah keluar dari sini jagalah almamater sekolah jangan sampai di luar anak-anak membuat kericuan atau kegaduan sehingga bisa menurunkan panggungnya SMK ini sangat terlalu banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati